Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama saya Newiway di BTAmotor Oke teman-teman, di sini di video kali ini, ini bisa dikatakan untuk melanjutkan atau bisa juga berkaitan dengan video yang sebelumnya yang custom indikator gear atau indikator personaling untuk old CB150R tapi yang saya bahas di video kali ini yaitu untuk ini speed neutral atau speed personaling untuk CBR150 ini menggunakan CBR150R yang akan saya pasang di sini ini beli untuk CBR150, sedangkan bentuknya seperti ini sedangkan untuk old CB, bentuknya seperti ini di sini hanya ada ini ya, speed neutral untuk yang titik-titik di bagian sini, ini saya tandai ini original dari motor ini yang rencananya akan di custom seperti di motor saya tapi di sini orangnya apa ya, pengen nyoba yang baru aja biar gak sama dengan yang di motor saya jadi seperti ini untuk diameter dalamnya, ini sama persis ya diameternya sama persis, diameter ini sama persis untuk O-ring atau sealnya di sini saya lepas semua untuk memudahkan pungkar pasangnya untuk setting bracketnya di sini harus dirubah bracketnya untuk posisi ini, posisi pin, ini sama persis dengan ini karena di sini juga bisa ya untuk mendapatkan titik-titik atau tanda seperti ini ini harus disetting di motornya untuk mengetahui posisi digi 1 di mana digi 2 di mana dan seterusnya jadi seperti ini oke, di sini untuk posisi di sini posisi sudah netral ya posisi sudah netral di sini sudah ada tanda seperti ini ada lekuan lah seperti ini jadi bisa dibuat untuk patokan ada tanda ada seperti ini di sini untuk posisi netral dan di bagian dalamnya juga ada lubang untuk olinya jadi posisi netral di situ ya, ada lubang di bagian sini ya yis tabur oke, untuk perbedaannya sweet netral atau indikator gear sweet personal link ini bentuknya sama hanya saja beda di bracket untuk CBR all juga sama seperti ini untuk new CD ataupun CBR ini bentuknya seperti ini beda di bracket untuk bautnya jadi posisinya seperti ini ya di misalkan netral di bawah ini netral kan di bawah terus untuk posisi di sini netral saya tandai juga untuk setting ininya ya untuk setting posisi bracketnya ya di sini netral netral yang ini ini tinggal pasang saja seperti ini jadi posisi netralnya di sini wis, kelihatan posisi netral di bawah sini seperti ini tandanya dan posisi lubang bautnya seperti itu posisi bautnya tidak lurus jadi butuh tambahan bracket ataupun di sini juga bisa ya tambah bracket tanpa menambahkan bracket tapi yang saya tapi cara yang saya lakukan di sini tambah bracket misalkan tanpa bracket ya di sini bisa langsung baut ke sini menggunakan ring yang lebar tapi untuk pemasangannya dibutuhkan bos seperti ini bos ini diusahakan kalau misalkan yang panjang itu dipotong kebalannya sama seperti ini tujuannya apa agar posisi bautnya ini tidak miring karena kalau dikencangkan posisi miring plastik ini akan pecah dan dikhawatirkan juga lubang yang di sini akan miring dan bautnya atau ulirnya bisa jadi slack bahkan bisa pecah untuk ininya jadi di sini ya seperti ini untuk penahannya bisa langsung menggunakan baut bawaan yang ditambah dengan ring yang lebar tapi untuk di sini saya menggunakan bracket seperti ini untuk bracketnya panjangnya ini saya pasang dulu dan tadi saya ukur ya untuk jarak dari lubang tengah ke tengah di sini ketemu jarak di 13 mili jadi dibawar untuk lubang baut 10 oke untuk pemasangannya di sini tinggal ini aja ini menggunakan bracket seperti ini ini dibawar dari bagian dalek menggunakan baut seperti ini jika bautnya terlalu lebar di sini nanti bibir atau pinggiran dari bautnya ini bisa mentok dengan ini karena ini jaraknya mepet ke bagian sini ya jadi ditambah bracket seperti ini tapi teman-teman usahakan cari baut yang pas panjangnya atau juga bisa dipotong jika gak ada baut yang pas ini tinggal kencangkan aja baut yang dari sini jadi posisinya seperti ini jadi seperti ini untuk pemasangan bosnya itu bos ada di dalam sini gunanya bos seperti yang saya katakan tadi untuk menceder bagian di plastik ini agar ketika ditinjangkan ini gak miring gak letak ataupun gak pecah untuk bos seperti ini bosnya dari mana bos seperti ini saya ambil dari bagian-bagian seperti ini ya misalkan ini contoh dari cover ini cover tutup gear ataupun cover dari tutup kipas kipas metik ya mesti ada bos seperti ini di sini panjang tinggal potong potong aja disesuaikan tapi jika misalkan teman-teman gak punya seperti ini tapi saya yakin untuk di bengkel-bengkel ada tapi ini bukan bos yang untuk boring ya karena itu terlalu tipis bosnya jadi pakai bos seperti ini kalau gak ada tinggal beli di bengkel-bengkel terdekat itu bos karet body motor yamaha biasanya ada karet tengahnya ada bos jadi diambil bosnya saja butuh satu saja seperti ini untuk pemasangannya baut original di bagian sini tetap dipakai tinggal pasang seperti ini lalu bosnya di bagian sini ini saya contohkan aja ya karena disini nanti akan saya lepas lagi untuk ini ganti baut yang lebih pendek disini untuk boringnya belum saya pakai juga setelah seperti ini tinggal pasang aja atau tinggal kencangkan aja baut yang ke keringkesnya jadinya seperti ini disini sudah aman tidak akan goyang-goyang lagi nanti setelah ini saya contohkan juga jika hanya menggunakan baut dan ring lebar jauh untuk pasang ini juga aman tanpa potong-potong untuk posisi ini juga bisa dipasang karena di bawah sini sudah memang memang sudah ada coakannya oke kita cek oke disini saya cek apakah ini berfungsi atau tidak yang satu karena disini sistemnya untuk menyambung ground jadi untuk ground ini saya pasang disini ya pasang di bawah dan ini akan bunyi ketika ada sambungan atau ada arus ini posisi netal oke netra laman gigi satu gigi satu nyambung gigi satu di tengah ya nanti misalkan cari jalur dininya tinggal cari satu-satu aja masih netral netral ya eh gigi dua gigi dua nyambung gigi tiga nah gigi tiga nya mana nah gigi tiga ini gigi empat gigi lima misalnya gigi enam dan mantap sudah terhubung dengan sempurna oke disini saya lepas lagi saya contohkan jika tanpa menggunakan bracket dan jika menggunakan ini tanpa menggunakan bracket ini tinggal diposisikan saja seperti ini diposisikan untuk cara mencari posisinya sama saja seperti yang tadi untuk jarak ininya memang pas ya untuk di bagian sini sedikit ada yang nempel di atas ini di atas dudukan baut originalnya jadi seperti ini ini jaraknya memang sudah pas tanpa saya potong potong jika menggunakan baut tanpa menggunakan bracket disini bosnya saya sarankan tetap pakai tinggal pasang saja seperti ini ini hanya contoh ringnya tambah lebar malah tambah bagus tambah mantap oke jadi disini jadi seperti ini jika menggunakan baik saja yang jelas ini biarpun persen lengmain ini gak akan geser-geser karena yang mendorong hanya player kecil itu hanya untuk sweet indikatornya disini juga gak akan bocor karena disini menggunakan o-ring karet jadi gak akan bocor tapi kalau saya kerjakan seperti ini apa ya risi aja lihatnya kayaknya sepertinya kurang kokoh gitu aja kurang profesional lah untuk pengerjaan seperti ini tapi untuk apa ya ini juga gak kelihatan ya terserah teman-teman aja mau menggunakan cara yang bagaimana tapi jika kalian kerjakan di rumah sendiri itu hanya menggunakan seperti ini ini juga gak apa-apa juga aman tapi kalau misalkan dibawa ke bengkel suruh bikinkan bracketnya saja oke jadi seperti ini ya dan untuk ini apa mungkin jika ada kesempatan akan saya tutorialkan juga buat custom speedo untuk yang custom speedo seperti apa bisa dicek di video sebelumnya ya di motor saya sudah ada reviewnya tapi bukan tutorial sih ya cuman ada reviewnya saja di situ oke jadi seperti ini disini kan saya lepas lagi untuk merapikan dan karena ini oringnya juga belum saya pasang oke videonya sampai disini dulu semoga bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati